Fakta selanjutnya viral di media sosial, warga Cilincing, Jakarta Utara mengaku diminta KTP dan data diri oleh petugas Babinsa TNI saat kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Selain itu warga mengaku saat kampanye juga ada bagi-bagi uang. Viral di media sosial, mak-mak warga Keluran Semper Cilincing, Jakarta Utara mengaku dimintai KTP oleh petugas Babinsa saat kedatangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Jumat lalu. Dalam video warga yang bernama Juli juga mengaku Prabowo membagikan uang 100 ribu rupiah kepada anak-anak sekitar. Saat ditemui selasa siang terkait video viral tersebut, Juli Handayani malah membantah. Tidak mengakui bahwa dirinya dimintai KTP dan data diri oleh petugas Babinsa TNI. Namun ia membenarkan Prabowo saat berkunjung di kawasan ini sempat membagi-bagikan uang. Ya anak-anak kecil yang dikasih, katanya. Buat tahun baruan katanya dikasih anak-anak pada baris, udah langsung pada pergi. Udah, Pak Prabowo langsung pergi habis ajudannya ngasih cepe-cepe itu sama anak-anak kecil, pantaran anak-anak kecil segini. Si Elang pada dapet semua, pada dapet. Ini Mama Antin juga anaknya dicium, sempat dicium. Mama Pak Haji itu, Mama Pak Prabowo dicium, kasih uang cepe. Menurut Ketua RT setempat, saat Prabowo melakukan kampanye, warga mengeluhkan sulitnya dapatkan air bersih. Dan kemudian tim Prabowo datang memberikan torrent untuk air bersih dan akan memberikan mesin air. Itu ada yang dibagiin tuh anak-anak pada dapet seratus ribu dari Pak Prabowo. Anak-anak kan banyak ya di situ, menurut kata Bu Yuli itu kemarin. Cuman kayaknya Pak Prabowo itu mau janjiin itu, dia kan airnya kan nyelang. Mau janjiin Pak masuk gitu Pak, mau dipasangin, Pak. Oh oke. Terkait beredara video tersebut dan viral, warga di sini merasa tertekan, karena banyak orang tak dikenal yang datang ke rumah-rumah warga. Saya jadi yang tertekan, Pak. Dapat honor kagak. Tetap aja kan, sekalian nyemulung, tetap saya begini, begini. Tekanan dari mana aja kalau tadi? Ya, tekanan seperti halnya saya gini. Jadi mau santai, mau berbaring, mau apa. Datang seperti halnya orang kayak gini, rempuk-rempuk, rempuk-rempuk. Jadi kan, gimana ya? Jadi seolah-olah jadi kayak orang biasanya saya bebas. Jadi seolah-olah kayak orang punya masalah saya gitu. Petugas pengawas pemilu kelurahan atas temuan video viral tersebut langsung mendatangi rumah warga yang didatangi oleh Prabowo. Pembagian uang 100 ribu rupiah kepada anak-anak, menurut Pan Waslu, dalam undang-undang tidak diperbolehkan. Saya minta konfirmasinya tentang kedatangan Prabowo dan bagi-bagi uang. Itu yang penting. Karena sesuai undang-undang, itu tidak boleh bagi-bagi uang walaupun ke anak-anak. Hingga kini petugas Pan Waslu kelurahan desa masih lakukan investigasi untuk tindak lanjuti polemik ini. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!